Intro Kabar datang dari Ceko Kirim 20 unit self-propelled MLRS RM70 Vampire ke Ukraina Dan kini Militer TV akan mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut Ukraina kembali mendapatkan bantuan persenjataan berat Kali ini datang dari Ceko Negeri Ex-Pakta Warsawa Yang kini menjadi anggota NATO itu Mengirimkan self-propelled multi-launch rocket system RM70 Vampire kaliber 122mm Ceko setidaknya telah mengirimkan 20 unit RM70 Vampire Dikutip dari Defense Express Defenseua.com Disebutkan RM70 Vampire Yang dikirim berasal dari depo persenjataan militer Ceko Bagi netizen di Indonesia Nama RM70 Vampire sudah tidak asing lagi Pasalnya RM70 Vampire adalah alutsista tercanggih di lini artileri medan korps marinir TNI Angkatan Laut RM70 Vampire diproduksi oleh Exalibur Army Ltd Perusahaan persenjataan asal Ceko Oleh manufakturnya RM70 Vampire juga disebut sebagai next generation rocket artillery system Bila RM70 Grad menggunakan basis truk Tatra 813 Coloss berpenggerak 8x8 Maka RM70 Vampire juga mengusung basis truk Tatra Namun jenis truk yang lebih modern dan baru Yaitu Tatra T8157 Tatra adalah merek truk yang juga berasal dari Ceko Dengan mengadopsi truk lebih modern Awak kabin RM70 Vampire Kini dilengkapi proteksi dari bahaya serangan biologi dan kimia RM70 Vampire dilengkapi 40 laras roket kaliber 122 mm Proses penembakan dapat dilakukan satu persatu Atau langsung 40 roket secara kontinu Daya rusak MLRS ini sangat menakutkan Dengan kecepatan jelajah 2.516 km per jam Maka jarak jangkau roket bisa mencapai 20,75 km Saat terdetonasi Hulu ledak bisa menghamburkan 3.150 serpihan kecil baja Yang terserak hingga radius 28 meter Terima kasih telah menonton